Siapa sih yang tidak kenal dengan aktor tampan asal Tiongkok yaitu Wang Hibo? Dia merupakan salah satu aktor yang terkenal dari beberapa drama yang ia bintangi. Wang Hibo dikenal dengan penampilannya yang sangat menarik. Dia juga sosok yang pemalu dan juga tidak banyak bicara, kecuali kepada orang yang sudah ia sangat kenal. Nah guys, kira-kira seperti apa sih tipe pacar dari Wang Hibo yang pemalu ini? Menurut salah satu kerabat dari Wang Hibo yaitu anggota Cosmic Girl yaitu Cheng Xiao mengatakan dia tidak suka berbicara dengan perempuan. Bahkan ketika ada momen di mana mereka harus menari bersama Wang Hibo dan juga Cheng Xiao tidak berkomunikasi sama sekali. Ketika berada di lokasi syuting, ada set di mana tempat tidur tersebut ditata dengan tiga bingkai foto gadis oleh tim program dan semuanya dibalikan di atas meja Wang Hibo. Dilihat dari hal ini, namaknya Wang Hibo memang tidak tertarik dengan perempuan namun dia pernah diwawancarai dan mengungkapkan dia pernah berkencan dengan pacarnya dahulu. Namun siapa sangka jika ternyata sosok Wang Hibo yang terkesan cuek dengan perempuan ini ternyata memiliki tipe perempuan yang ideal. Pada awalnya dia mengatakan bahwa dia menyukai gadis-gadis yang bertingkah lucu dan juga gadis yang berumur lebih muda darinya, kurang lebih harus 2 tahun lebih muda. Namun Wang Hibo juga masih bisa nego jika ada gadis yang usianya lebih tua darinya dan mereka saling menyukai batas maksimal umurnya 5 tahun dan harus memiliki rambut yang panjang. Ini sih lebih mirip tipe gadis cantik pada umumnya. Kemudian dia mengatakan bahwa wajahnya harus beruntuk hati dan dia suka perempuan yang anggun. Dia juga mengatakan tipe gadis secara terbuka saat dia menjadi mentor di Produs 101. Seorang gadis yang mendominasi yaitu dewasa, percaya diri, terpelajar dan juga anggun. Lebih tua darinya dan juga kurus. Dan beberapa tahun setelahnya dia mengubah semua tipe gadis dari yang sebelumnya dia katakan dari imut menjadi nakal dan juga lembut. Dari yang rambut panjang menjadi rambut pendek, bertingkah lucu. Telah berubah 180 derajat menjadi suka mendengarkannya. Bahkan penampilan pun gambaran spesifik tentang karakternya baik budi, pekartinya, manis dan juga santun. Nah guys, kira-kira siapa aktris yang cocok dibasangkan dengan Wang Hibo? Silahkan komentar di bawah.